Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia saya hari ini geram sekali Sebenarnya sudah beberapa hari ini saya mendengar berita di Medan Sumatera Utara Ada 7 orang anak di bawah umur sekitar 10-13 tahun Dicabuli atau diperlakukan secara seksual dengan tidak pantas Nah ini dia oleh kepala sekolahnya dan ternyata kepala sekolah ini seorang pendeta Nah Bingung saya mau bicara apa Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah Seorang guru yang digugu dan ditiru Seorang pendeta yang mengembalakan jemaatnya melakukan tindakan seksual yang sangat-sangat memalukan dan memuakkan Pendeta atau kepala sekolah yang berinisial BS ini sudah dilaporkan oleh salah satu orang tua korban Perkiraan sekitar 7 anak yang dilecehkan selama 2 tahun oleh sang pendeta Sang kepala sekolah yang terhormat tapi tidak bermartabat dan tidak bermoral ini Nah sahabat Indonesia Saya bingung bagaimana mungkin seorang kepala sekolah yang mungkin sekaligus guru dan seorang pendeta Yang seharusnya membimbing perilaku akhlak dan moral murid dan jemaahnya melakukan tindakan brutal yang luar biasa jahat Saya sangat menaruh perhatian pada kasus ini Bukan karena kasus ininya Tapi kasus pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur putri-putri tunas pertiwi calon ibu bangsa ini Ini luar biasa dampaknya Tujuh orang ini Bunga Nusantara ini Nantinya akan berkembang jadi gadis Jadi seorang perempuan dan menjadi seorang ibu Bagaimana mungkin Dia menjalani semua kehidupannya ini Dengan trauma yang membekas selama 2 tahun di sekolah dasar Mohon maaf Pendeta atau kepala sekolah ini Sungguh luar biasa biadak Dia bukan hanya merenggut Kesucian dari putri-putri bangsa ini Tapi juga secara tidak langsung membunuh masa depan anak-anak ini Selama sisa udupnya Anak-anak ini akan dihantui dengan trauma perhudungan seksual yang dialaminya Sahabat Indonesia Kasus ini Sudah dilaporkan oleh pengacara ke Polda Sumatera Utara Saya berharap Polda melakukan langkah cepat Jangan hanya berlaku Bisnis as usual seperti pelaporan-pelaporan biasa Pidana ini pidana yang sangat-sangat spesial Harus diperlakukan dan ditangani secara spesial Tidak bisa hanya Mengandalkan harus ada barang bukti Harus ada saksi Ini sangat-sangat tidak mungkin Oknum kepala sekolah dan oknum pendeta Yang berinisial BS ini Harus dipidanakan selama-lamanya Seberat-beratnya Saya malah mengusulkan Diberlakukan hukum kebiri Bagi si pendeta Atau si kepala sekolah yang bejat ini Harus ada efek cerah Harus ada hukuman yang membuat orang Berpikir sejuta kali untuk melakukannya Kalau hanya sekian tahun Ini sama sekali tidak menimbulkan efek cerah Dan ini tidak juga Membalas kerugian yang sangat-sangat luar biasa Yang dialami oleh tujuh anak ini Sahabat Indonesia Dengan ini saya memohon kepada negara Untuk tidak tanggung-tanggung Untuk tidak ragu-ragu Memperlakukan hukum kebiri Ini penting Entah kebiri kemikal Entah kebiri dalam bentuk apapun Yang disesuai dengan Hukum yang berlaku Ini harus dilakukan Karena Perbuatan oknum pendeta Dan kepala sekolah ini Sungguh-sungguh biadab Dan tidak boleh terjadi lagi Kepada putri-putri kita yang lain Sebagai orang tua Saya merasakan Bagaimana perasaan Saya Kalau anak kita diperlakukan seperti itu Secara pribadi Saya menaruh empati yang sangat dalam Kepada keluarga korban Dan saya berdoa Semoga oknum Bejat kepala sekolah Dan pendeta ini Segera ditangkap Diproses Dan dihukum Seberat-beratnya Kalau perlu Wajib Dikebiri Itu sahaja Baiklah sahabat Indonesia Demikian Opini saya Hari ini Menyangkut masalah Kejadian yang terjadi Di Sumatera Utara 7 anak Di bawah umur Yang diperlakukan Secara seksual Dengan tidak pantas Oleh kepala sekolah Atau Oleh pendeta Ini masih oknum pendeta Ini juga oknum kepala sekolah Tapi Ini menjadi alarm yang sangat kuat Agar dunia pendidikan Harus mulai Melakukan langkah-langkah Perlindungan Kepada anak-anak kita Jangan sampai terjadi Di tempat lain Dan terjadi lagi Dimana saja Dan Menimpa Siapa saja Baik sahabat Indonesia Demikian opini saya Hari ini Mudah-mudahan Apa yang saya khawatirkan Ini tidak terjadi Dan saya mengharapkan Si oknum kepala sekolah Dan oknum pendeta ini Dihukum seberat-beratnya Dunia dan akhirat Dan saya berdoa Kepada tujuh korban Supaya mendapatkan Pendampingan Dari tenaga-tenaga akli Sehingga Anak-anak kita ini Bisa bertumbuh Dengan lebih baik lagi Baik Sahabat Indonesia Tetap Tetap Saya mengajak anda Mari menjaga Indonesia Salah satunya Saya mengajak anda Untuk like Subscribe Comment dan share Semua postingan Kanal TV Anak bangsa Karena melalui Kanal ini Kami dan anda Dan kita semua Ada kesempatan Untuk menjaga Indonesia Indonesia Terima kasih Salam Damai Rudy Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga Selamat menjaga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax